Halo teman-teman, balik deh bersama Simkuring Ubay Ceking dan pada kesempatan kali ini Simkuring akan ngelakukan lab tes withdraw perdana pada situs Erapis buat teman-teman yang belum tahu situs Erapis ini apa nah situs Erapis ini adalah situs Cloud Meaning Cryptocurrency secara gratis ya teman-teman sebelumnya saya pernah mereview untuk situs Erapis ini tapi di situs Erapis ini sebelumnya saya belum pernah melakukan lab withdrawnya karena di video review tersebut saldo saya belum mencukupi untuk minimal withdrawnya ya teman-teman nah pada kesempatan kali ini Simkuring akan ngelakukan lab tes withdrawnya karena disini sudah mencukupi untuk minimal withdrawnya kita buktikan disini apakah situs Erapis ini akan terbukti membayar tanpa kita melakukan deposit dan apakah ini akan bisa kita withdraw tanpa melakukan deposit teman-teman semua bisa disimak terus aja videonya sampai akhir karena disini saya akan melakukan lab tes withdrawnya oh ya disini saya tidak akan melakukan atau tidak akan mereview ulang untuk situs ini karena di video ini hanya akan melakukan lab tes withdrawnya saja apakah akan terbukti membayar atau tidak jadi buat teman-teman yang ingin melihat untuk reviewnya mulai dari cara pendaftaran sampai dengan cara withdraw bisa lihat untuk video reviewnya beberapa hari yang lalu silahkan di scroll saja ke atas oke disini kita langsung saja untuk melakukan lab tes withdrawnya ya teman-teman nah sebelumnya disini saya melakukan mining di Dashcoin ya teman-teman disini kita bisa lihat untuk Dash statusnya sedang mining 100% kecepatannya di Dash dan disini saldo saya sudah ada 0,1 ya teman-teman dan untuk minimal withdrawnya adalah 0,1 juga jadi disini sudah bisa untuk melakukan lab tes withdrawnya karena sudah mencukupi untuk minimal withdrawal dan disini kita lihat juga untuk history deposit saya ya karena disini saya tidak melakukan deposit kita cek saja di menu history teman-teman nah disini kita bisa lihat di menu history deposit statusnya kosong ya karena memang saya tidak melakukan deposit sama sekali history withdrawal juga masih kosong semuanya history dan langsung saja sekarang kita akan melakukan withdrawnya untuk caranya aku maha nah untuk tarana kita tinggal pencet saja untuk garis tilu yang ada di pojok luhur sebelah kenca ya teman-teman tinggal kita pencet lalu disini kita asuk karena menu cash out teman-teman ya nah tinggal kita pencet saja untuk menu cash outnya di menu cash out disini kita geser ke atas dan disini kita cari ya untuk coin yang akan kita withdraw nah karena disini saya tadi melakukan withdraw atau melakukan miningnya dash jadi saya akan pilih dash saja disini nah disini ada dash ya teman-teman tinggal kita pencet udah ada saldonya juga nah untuk saldo yang saya miliki di dash ini adalah di atas gini teman-teman withdraw balance ya withdraw dash balance nya sudah ada segitu lalu untuk cara withdraw yang pertama kita masukkan untuk jumlah yang akan kita withdraw di menu withdraw month tersebut teman-teman nah karena saldo saya ada 0,1 teman-teman jadi saya akan withdraw 0,1 saja ya 0.1 0 lalu 313 ya 7 disini belakangnya biarkan saja sampai 313 atau sampai 313 lalu disini untuk adres waletnya silahkan kita copy atau kita ambil baik itu bisa dari indodak bisa dari toko kripto tas walet dan juga Tron Link Pro nah buat teman-teman pemula yang belum tahu untuk cara mengambil adres walet saya akan contohkan terlebih dahulu ya teman-teman dari indodak ini bisa ambil dari manapun saya akan contohkannya dari indodak saja tapi untuk caranya hampir sama-sama saja teman-teman ya oke untuk yang pertama kita cari dulu untuk coin yang akan kita ambil adres waletnya nah karena tadi saya ada saya akan cari saja dash kebetulan disini sudah ada di atas tapi kalau tidak ada di jajaran sini teman-teman semua silahkan cari di menu cari coin ya silahkan tulis saja dash nah kalau sudah ketemu dash seperti ini tinggal kita pencet saja untuk dashnya lalu kita pilih untuk yang penyetoran ya teman-teman tinggal kita pencet saja penyetoran lalu kita klik salin ya ini adalah adres walet dash kita nah ini seperti ini jadi ini adalah alamat untuk kita menerima pembayaran ya dari manapun itu baik itu transfer dari orang ataupun dari garapan seperti ini oke jadi kita tinggal tempelkan saja si adres waletnya tersebut di menu walet dan kita tinggal klik saja withdraw teman-teman seperti ini ya kita tunggu terlebih dahulu nah disini untuk statusnya sudah di withdraw teman-teman kita bisa lihat disini saldonya sudah dikurangi dan sekarang kita lihat untuk historinya teman-teman disini kita pergi ke menu history lalu kita klik di menu withdraw nah ini dia teman-teman untuk withdraw saya adalah dash yaitu sejumlah 0,10313 nah lalu disini berapa lama sih untuk waktu pembayarannya tiba berarti disini bisa kita withdraw teman-teman ya disini berarti kita bisa withdraw tanpa perlu melakukan deposit karena bisa dilihat disini untuk history deposit saya 0 ya teman-teman nah lalu disini apakah berapa lama sih untuk waktu pembayarannya tiba dan setelah di withdraw apakah yakin akan masuk sekarang kita tunggu saja teman-teman sampai si withdraw nya ini tiba dan sekarang kita cek saja untuk jam saat ini nah untuk jam saat ini adalah jam 5 lewat 58 hari Sabtu tanggal 13 Agustus jadi saya akan cut dulu videonya disini agar teman-teman semua tahu apakah untuk situs ini akan terbukti membayar atau tidak nah teman-teman setelah menunggu kurang lebih sekitar 11 jam saja untuk withdraw nya sudah berhasil masuk ya ke dalam Indodax saya disini kita langsung buka saja notifikasinya dari Indodax yaitu ini dia teman-teman 19 menit yang lalu deposit sukses ya sebuah yaitu dash kita buka saja biar lebih enak nah disini teman-teman kita bisa lihat ya kalau ada saldo yang masuk yaitu dash sebanyak 0,990048 dan ini tadi saya withdrawnya erapis pada jam 5 lewat 58 atau jam 6 pagi lah ya teman-teman dan tibanya disini adalah jam 18 lewat 18 berarti kurang lebih sekitar 11 jam saja untuk withdrawnya sudah berhasil masuk ya mantap sekali berarti untuk situs erapis ini sudah terbukti membayar ya teman-teman sudah terbukti membayar bisa kita withdraw bahkan tanpa deposit sama sekali kita cek lagi teman-teman semua biar yakin ya di menu history nah ini dia teman-teman untuk history nya deposit ya kosong disini tidak ada menu sama sekali dan sekarang kita cek untuk di menu withdrawnya nah di history withdrawnya tadi kita withdraw itu adalah 0,10313 ya teman-teman dan yang tibanya disini adalah 0,099 ya berarti dipotong biaya administrasinya sangat kecil sekali dari 0,1 berapa tadi teman-teman saya lupa lagi dari 0,10313 ya menjadi 0 segini jadi ini biaya pemotongannya atau biaya administrasinya sangat kecil sekali oke jadi disini buat teman-teman yang ingin menggarap untuk situs mining ini silahkan digarap saja karena memang ini 1000% gratis tanpa perlu melakukan deposit sama sekali dan tentunya sudah sangat terbukti membayar bisa kita withdraw tanpa deposit ya mantap sekali oke jadi buat teman-teman yang ingin menggarapnya silahkan digarap saja oke mudah-mudahan bermanfaat video ini silahkan like kalau suka dengan video ini dan dislike saja kalau tidak suka saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh